Karena tadi ada yang nanya Jadi kalau kamu ingin belajar digital marketing atau jualan online Pasti kebanyakan orang bilang Oh kamu harus sama target market Oh target marketmu siapa Kenapa? Karena simpelnya seperti ini Coba kamu bayangkan Kalau saya ingin jualan ikan jumpa Kedua target pasar yang berbeda Target pasar satu adalah orang yang tahu kenapa harus belikan jumpa Sementara target pasar kedua adalah orang yang gak tahu kenapa harus belikan jumpa Tentunya sama sama ikan jumpa Tapi target marketnya yang berbeda Yang kita komunikasikan pasti berbeda Misalnya untuk target pasar satu adalah orang yang sudah tahu kenapa harus belikan jumpa Kita bisa buat copywriting contohnya seperti ini Jual ikan jumpa Half online di Buir Gendernya Usianya Tipe Pengirimannya Yuk segera milik ikan jumpa ini Itu boleh banget Kenapa? Karena mereka sudah tahu kenapa harus belikan jumpa Sementara kalau target pasar kedua Yang gak tahu kenapa harus belikan jumpa Tentu kita komunikasinya harus berbeda Atau framingnya beda Kayak gini Kita ambil angle kalau misalkan untuk mendidik anak kecil Bisa kasih hewan peliharaan Nah hewan peliharaannya apa yang cocok Selanjutnya kita jumpa Jadi bisa kelihatan ya Kenapa target market itu penting Karena beda target market Tentu beda yang kita komunikasikan Jadi itu Semoga menjawab Dan Dan